Dengan semangat hukum yang hancur, Ye Chen Feng kembali ke kuil matahari bulan tanpa kesulitan. Dia berjalan di bawah matahari merah dan bulan sabit dan meraih pedang misterius di tengah kuil. Bangkit! Memegang erat gagang pedang emas gelap dengan kedua tangan, lengan Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan 100 triliun kilogram. Dia mencoba menarik pedang misterius itu, tetapi pedang itu tidak bergeming sama sekali. Berat sekali, pedang misterius ini sangat berat. Kekuatan 100 triliun kilogram bahkan bisa mencabut gunung, tapi tidak bisa mencabut pedang misterius ini. Terus tingkatkan kekuatanku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus meningkatkan kekuatannya, menarik pedang misterius ini dengan sekuat tenaga. Kekuatan 3 juta kilogram, kekuatan 5 juta kilogram, kekuatan 6 juta kilogram. Ketika Ye Chen Feng menyalakan darah Hong Meng-nya dan menggabungkannya dengan wilayah desolate, kekuatannya meningkat menjadi hampir 4 juta kilogram, tapi dia masih tidak bisa menarik pedang misterius ini. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku tidak bisa mencabut pedang ini dengan kekerasan? Ye Chen Feng meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan mencoba lebih dari sehari. Pada akhirnya, dia sangat lelah hingga hampir pingsan, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak dapat menggunakan kekerasan untuk menarik keluar pedang misterius itu, Ye Chen Feng berpikir keras. Dia mengarahkan pandangannya ke arah matahari merah dan bulan sabit yang melayang di udara dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk mencoba memahaminya dan menemukan cara untuk mencabut pedang misterius itu. Hmm, ini, jurus pedang. Sementara otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan, Ye Chen Feng merasakan setengah dari gerakan pedang dari matahari merah dan bulan sabit. Jika dia menggabungkannya bersama-sama, dia akan mampu membentuk jurus pedang yang sangat kuat. Mungkinkah memahami gerakan pedang menjadi kunci untuk mencabut pedang ini? Ye Chen Feng berpikir keras dan memutuskan untuk membuang waktu untuk memahami gerakan pedang misterius dari matahari merah dan bulan sabit. Namun, sebelum memahaminya, Ye Chen Feng memeriksa barang-barang milik dewas setan macan putih dan dewas setan kura-kura hitam. Di antara barang-barang mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan beberapa benda berharga yang menempa benda suci. Selain darah asal dan inti monsternya, Ye Chen Feng bersiap untuk mencoba menerobos ke tahap terakhir dari tahap transformasi bentuk ilahi, alam tubuh ilahi. Ye Chen Feng memilih untuk mengasingkan diri di Sun Moon Divine Hall, Shen Huang, Ren Huang, Ye Wu Ji, dan yang lainnya semuanya memperoleh peluang besar di reruntuhan dewa. Enam dao kecil, hancurkan. Ye Wu Ji, yang berada di istana bawah tanah, bergabung dengan enam jalan kecil artefak suprailahi dan melepaskan kekuatan enam sumber asal. Dia membombardir dewa perang yang ganas yang mengenakan baju besi emas dan menunggangi kuda hitam, langsung menghancurkannya. Dewa perang hancur, sejumlah besar cairan dewa enam warna mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Wu Ji, energi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat bahwa ruang tersebut tidak mampu menahan cairan ilahi enam warna dan mulai terdistorsi, Shen Yao Tian segera merasakan teror dari cairan ilahi dan bertanya. Ini seharusnya adalah asal ilahi, energi paling penting dari reruntuhan Tuhan. Ye Wu Ji memandangi cairan ilahi enam warna yang mengalir keluar dari tubuh dewa perang. Dia sangat bersemangat. Yao Tian, Minger, lindungi aku. Aku akan berkultivasi di sini sebentar. Mungkin aku bisa menggunakan kekuatan sumber ilahi untuk memperbaiki kerusakan pada tubuh dewaku. Ye Wu Ji memasukkan enam warna asal ilahi ke dalam enam jalan kecil dan mulai berkultivasi dalam pengasingan di reruntuhan dewa. Dia menyempurnakan asal ilahi dan memperbaiki kerusakan pada tubuh ilahi yang disebabkan oleh sembilan-sembilan hukuman ilahi ekstrim. Banyak orang memperoleh peluang besar di reruntuhan dewa dan berkultivasi dalam pengasingan. Selama waktu ini, awan kesengsaraan yang mengerikan muncul di reruntuhan dewa dari waktu ke waktu. Beberapa orang berhasil menerobos ke alam yang lebih tinggi selama masa kesengsaraan, sementara yang lain kehilangan nyawa karena baptisan hukuman ilahi yang mengerikan atau sabotase terhadap mereka yang memiliki niat buruk. Dua tahun berlalu dengan cepat di reruntuhan dewa. Alam tubuh ilahi, terobosan. Ye Chen Feng akhirnya menerobos ke alam tubuh ilahi setelah memurnikan darah asal dari dua dewa iblis, inti iblis, dan sejumlah besar benda ilahi penempat tubuh. Kekuatan fisiknya telah mencapai 100 miliar pound, dan pertahanan fisiknya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Setelah terobosan tersebut, otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, juga telah memahami teknik pedang matahari dan bulan dari matahari merah dan bulan pudar. Teknik pedang matahari dan bulan menggunakan prinsip pedang tertinggi untuk berubah menjadi kekuatan matahari dan bulan. Ia menggunakan bentuk paling kuat untuk menghancurkan lawan. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan super tertinggi dan bahkan lebih kuat daripada kehancuran para dewa dan kesengsaraan 10 ribu dewa. Tubuh kekacauan, melahap. Setelah memahami teknik pedang matahari dan bulan, Ye Chen Feng tidak segera mengeluarkan pedang misterius itu. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Dia langsung menelan matahari merah yang melayang di udara ke dalam perutnya dan dengan cepat memurnikannya. Setelah melahap matahari merah, Ye Chen Feng segera merasakan energi panas meletus di tubuhnya. Energinya begitu besar dan murni hingga jauh melampaui bola bercahaya enam warna. Sambil menahan kekuatan matahari merah, Ye Chen Feng mengendalikan tubuh kekacauan dan dengan cepat menyempurnakannya. Dia menyempurnakan kekuatan matahari merah ke dalam tubuhnya dan meningkatkan energinya sendiri. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani menjadi gila dan langsung memurnikan matahari merah yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Namun, Ye Chen Feng, yang telah mengembangkan sembilan transformasi ilahi ke alam tubuh ilahi dan juga mengaktifkan potensi terkuat tubuh kekacauan, tidak memiliki banyak keraguan. Setelah sekitar lima hari, Ye Chen Feng sepenuhnya menyempurnakan energi yang terkandung dalam matahari merah. Dia juga menelan waning mun dan mengendalikan tubuh kekacauan untuk menyempurnakannya dengan paksa. Ketika Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari sepuluh hari untuk memurnikan matahari merah dan bulan pudar, kecakapan bertarungnya hampir dua kali lipat. Merasa waktunya tepat, Ye Chen Feng mencoba mencabut pedang misterius yang tertancap di tengah istana ilahi. Bangkit! Ye Chen Feng meraung dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Lebih dari satu triliun kilogram kekuatan langsung mengalir ke pedang misterius itu dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Kamu adalah kamu! Ketika pedang misterius itu ditarik keluar sedikit demi sedikit oleh Ye Chen Feng, itu menyebabkan seluruh Aula Matahari Bulan Ilahi bergetar. Sejumlah besar retakan menyebar ke segala arah dengan pedang misterius sebagai pusatnya. Rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya juga hancur pada saat ini. Pada akhirnya, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang ilahi yang telah tertancap di pusat istana ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Aula Matahari Bulan Ilahi juga runtuh dengan suara keras. Berat sekali, pedang ini mungkin memiliki berat lima triliun kilogram. Setelah mengeluarkan pedang misterius itu, Ye Chen Feng segera merasakan bahwa pedang itu sangat berat. Beratnya lima triliun kilogram. Dengan kekuatan fisik Ye Chen Feng saat ini, cukup berat baginya untuk menggunakan pedang ini untuk menyerang. Namun, kekuatan pedang ini jauh melampaui imajinasinya. Ye Chen Feng memegang pedang berat di tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Retakan muncul di ruang yang sangat sulit. Pedang ilahi tingkat berapa ini? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan pedangnya di reruntuhan istana ilahi yang runtuh. Dia menggigit jarinya dan terus-menerus menuangkan esensi darahnya ke dalam pedang, mencoba membuatnya mengenali dia sebagai tuannya. Gluk-gluk. Pedang misterius ini seperti anak kecil yang tidak bisa makan sampai kenyang. Itu dengan gila-gilaan melahap esensi darah Ye Chen Feng dan menyedot tubuh Ye Chen Feng hingga kering. Wajahnya semakin pucat, tanpa bekas darah. Pada akhirnya, pedang misterius ini hampir menyedot seluruh esensi darah Ye Chen Feng hingga kering sebelum berhenti melahapnya. Hoho, pedang ini terlalu menakutkan. Itu hampir membuatku mati, Ye Chen Feng, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Setelah kehilangan sejumlah besar esensi darah, tubuh Ye Chen Feng sangat kelelahan. Namun, pedang misterius itu telah menjalin hubungan dengannya. Menurut informasi yang dikirimkan pedang misterius ke dalam pikirannya, pedang ini disebut pedang ilahi matahari bulan. Itu adalah pedang yang ditinggalkan oleh dewa dan merupakan senjata supra-dewa. Senjata supra-ilahi. Mata Ye Chen Feng berbinar, dia tidak menyangka bahwa di bawah bimbingan roh dewa, dia akan menuai hasil sebesar itu. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan pedang ilahi matahari bulan dan mengendalikannya, kekuatan serangannya pasti akan berada di puncak alam nihiliti Gat dan dia akan memiliki kemampuan untuk melawan dewa nihiliti yang ekstrim. 2182 Waktu berlalu dan segera, satu tahun lagi telah berlalu. Ye Chen Feng telah menghabiskan hampir 50 tahun di cermin alam semesta yang rusak parah dan akhirnya menstabilkan alam dewa nihiliti puncaknya. Pedang ilahi matahari bulan telah disempurnakan oleh api natal miliknya dan terhubung dengan garis keturunannya. Ye Chen Feng sekarang bisa menggunakan pedang ilahi matahari bulan untuk menyerang. Namun, menggunakan pedang ilahi matahari bulan menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan dengan budidaya alam dewa nihiliti puncak Ye Chen Feng dan darah primordial yang tak terbatas, masih sulit baginya untuk menggunakan pedang ilahi matahari bulan untuk menyerang. Saat menyempurnakan pedang ilahi matahari bulan, Ye Chen Feng juga menemukan bahwa teknik pedang matahari bulan kembali ke void dan pedang ilahi matahari bulan saling melengkapi. Dengan pedang ilahi matahari bulan di tangan, menggunakan teknik pedang kembali ke kekosongan matahari bulan dapat mengaktifkan puluhan ribu tanda dewa misterius di pedang dewa, meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Teknik pedang void kembali matahari bulan. Ye Chen Feng meraung dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Memegang lima triliun jin pedang ilahi matahari bulan, dia menggunakan teknik pedang kembali ke kekosongan matahari bulan dan menebas gunung suci lima warna yang mengjulang tinggi. Saat pedang itu ditebas, matahari yang terik dan bulan sabit menggantung tinggi di langit. Kedua fenomena besar itu saling memantulkan dan melayang di atas pedang ilahi matahari bulan seperti air terjun. Pedang itu menebas tanda pedang yang dalam di gunung suci lima warna yang tingginya puluhan ribu meter. Kekuatan pedang yang menakutkan menyebabkan seluruh gunung suci bergetar. Perlu diketahui bahwa ada banyak batasan di gunung suci tersebut. Dalam pertempuran antara Ye Chen Feng dan dua dewa iblis, dia tidak dapat merusak batu yang sangat cepat itu. Namun, pedang ilahi matahari bulan mampu membelah puncak gunung menjadi dua. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan pedang ilahi matahari bulan dan teknik pedang kembali ke kekosongan matahari bulan. Sudah waktunya untuk pergi. Ada waktu kurang dari tujuh bulan sebelum jalan langit berbintang kuno ditutup. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan menyimpan pedang ilahi matahari bulan kembali ke tubuhnya. Dia terbang ke dalam kehampaan dan menggunakan indera roh dewa untuk terus mencari peluang langka di reruntuhan dewa. Saat dia terbang, Ye Chen Feng mendengar serangkaian ledakan memekakan telinga di bawahnya. Leluhur batu kekar, yang tampak seperti batu dewa, memegang dua kapak batu besar dan bertarung sengit dengan jenderal dewa tanpa kepala yang mengenakan baju perang di lembah yang diselimuti awan. Dan di belakang jenderal ilahi tanpa kepala, Ye Chen Feng samar-samar menemukan seberkas cahaya ilahi lima warna. Meskipun Ye Chen Feng telah menemukan peluang di lembah, para roh dewa tidak merasakannya. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan dengan cepat terbang. Melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi dari jauh, leluhur batu menghela nafas lega. Sambil memegang dua kapak batu, dia terus bertarung melawan jenderal ilahi tanpa kepala. Dia bertekad untuk membunuhnya dan memanfaatkan kesempatan di lembah. Iya, seseorang mengikuti kita. Saat mereka terbang, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi bahwa seseorang diam-diam mengikuti mereka. Dia sedikit mengernyit dan niat membunuh muncul di matanya yang dalam. Namun, orang yang mengikutinya terus-menerus melayang, jadi Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Dia terus terbang hingga mencapai lembah bawah tanah. Seperti yang diharapkan, kamu masih mengikuti kami. Terbang ke lembah, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan bahwa seseorang mengikuti mereka dan menggunakan aliran jahat surah tanpa ragu-ragu. Meskipun aliran surah jahat artefak leluhur kualitas tertinggi hanya dapat memblokir orang itu untuk sesaat, momen singkat ini lebih dari cukup untuk Ye Chen Feng. Saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Setelah melepaskan seribu aliran penghenti kejahatan, Ye Chen Feng segera berbalik dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dengan pedang asal segudang di tangannya, dia menikam ke arah orang misterius yang tersembunyi di kehampaan namun sepenuhnya terkunci oleh otak pemakan dewa. Sekarang keberadaannya telah terungkap, orang misterius yang mengikuti Ye Chen Feng ini ingin melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatan serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat, dan dengan segel aliran surah jahat, dia tidak bisa menghindari serangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng memaksanya keluar dari kehampaan. Pembunuh dewa, ini benar-benar kalian. Melihat pria berjubah hitam dengan aura aneh dan topeng hitam, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah seorang pembunuh dari organisasi pembunuh dewa. Setelah mengungkapkan tubuh aslinya, pembunuh dewa menyerang aliran jahat surah yang telah berubah menjadi sungai kematian dan menutup kekosongan. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Waktu berhenti. Ye Chen Feng mengambil langkah melintasi kehampaan dan muncul di depannya. Tanpa menunggu dia menyerang, dia tiba-tiba menghentikan waktu dan dengan paksa membekukannya di dalam kehampaan. Setelah itu, Ye Chen Feng melontarkan pukulan sombong. Kekuatan hampir 200 ribu kilogram menghancurkan serangannya seperti mematahkan cabang kering dan menghantam tubuhnya. Pukulan itu membuatnya terbang dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. En, kamu belum mati. Ye Chen Feng tidak berharap pembunuh-pembunuh dewa tidak mati setelah menerima pukulan darinya. Dia terus menghentikan waktu dan melancarkan serangan ganas ke arahnya. Setelah menerobos ke alam puncak dewa kosong, kekuatan tempur Ye Chen Feng telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di bawah serangan ganasnya, pembunuh-pembunuh dewa, yang memiliki harta pertahanan, dengan cepat dikalahkan dan terluka parah oleh Ye Chen Feng. Namun, saat Ye Chen Feng hendak mencari jiwanya, dia tiba-tiba meledakkan tubuhnya dan tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk mencari jiwanya. Siapa dalang dibalik organisasi pembunuh dewa? Mungkinkah itu dia? Melihat pembunuh-pembunuh dewa yang telah berubah menjadi kabut darah, Ye Chen Feng berpikir keras. Perlahan, sesosok muncul di benaknya. Kuharap kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah menerobos ke alam dewa kekosongan puncak dan memegang pedang ilahi bulan matahari, Ye Chen Feng tidak lagi takut pada yang maha kuasa di alam dewa kekosongan puncak. Cahaya mematikan melintas di matanya saat dia menyimpan pedang pembantai jahat dan terbang keluar dari ngarai bawah tanah. Mengikuti indera roh dewa, dia terus mencari peluang besar di reruntuhan dewa. Setelah sekitar lima hari, Ye Chen Feng terbang di atas danau luas di reruntuhan dewa. Menurut indera para roh dewa, ada peluang besar yang tersembunyi di kedalaman danau. Of! Dalam sekejap, Ye Chen Feng menerobos ke dalam danau dan berenang ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat. Segel, ada banyak sekali segel. Ketika Ye Chen Feng berenang ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menemukan sejumlah besar anjing laut. Namun, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan pedang universal di tangannya, dia menyimpulkan prinsip pedang tertinggi dan terus-menerus menembus segel. Segera, dia tiba di dasar danau dan menemukan sebuah mausolem di dasar danau. Istirahatlah untukku. Ye Chen Feng dengan cepat tiba di pintu masuk mausolem dan membunuh dua ikan aneh yang berputar-putar di sekitar mausolem. Dia dengan paksa membuka segelnya dan memasuki mausolem menakutkan yang sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Api, ada api di depan. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng menemukan ada garis-garis api di ruang gelap gulita. Suhu ruangan juga meningkat. Setelah berjalan keluar dari terowongan yang panjang dan sempit, Ye Chen Feng tiba di Aolai Yin yang diukir dengan totem kuno dan ditopang oleh ratusan pilar batu. Di tengah Aolai Yin, dia menemukan sebuah kolam yang berisi es. Di tengah kolam, ada tratai besar berwarna lima yang sedang mekar sempurna. Ada api dewa lima warna yang menyala di atas tratai. Api ilahi? Ada api ilahi yang tersegel di sini. Nilai api ilahi sangat tinggi. Jika Ye Chen Feng bisa menundukkannya dan memurnikannya ke dalam tubuhnya, dia bisa menggunakan api ilahi untuk memurnikan tubuhnya dan selanjutnya menyempurnakan tubuh ilahinya. Kekuatan Dharma yang caotik, pergi. Ye Chen Feng berpikir dalam hati dan memanggil kekuatan Dharma caotik yang ada di alam dewa kosong sepenuhnya. Dia memerintahkannya untuk melepaskan segel pada tratai lima warna dan melepaskan api ilahi. Ledakan. Setelah menerima pukulan dari kekuatan caotik Dharma, segel pada tratai lima warna itu rusak. Panas yang mengerikan dilepaskan dari tratai, membakar seluruh ruangan dan merusaknya. Setelah api ilahi dilepaskan, kekuatan Dharma caotik segera berubah menjadi pohon ilahi caotik yang mengjulang tinggi. Itu memanjangkan puluhan ribu akar lima warna dan membentuk penjara akar pohon untuk menjebak api ilahi. Setelah terjebak di penjara akar pohon, api ilahi yang baru saja dilepaskan mengamuk dan menyerang penjara akar pohon dengan sekuat tenaga. Ia ingin melelehkan akar lima warna dan membebaskan diri. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng membuka dua alam dan menggunakan kekuatan alam untuk menekan api ilahi. Setelah menerobos ke alam puncak dewa kosong, dua alam Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Mereka benar-benar mampu menekan api ilahi. 2.183 Aku ingin tahu apa lagi yang ada di dalamnya. Setelah menundukkan api ilahi, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang penciptaan untuk memotong bunga teratai lima warna yang menyegel api ilahi dan terus berjalan lebih jauh ke dalam Mao Solem. Hmm, apa itu? Saat dia berjalan, Ye Chen Feng memperhatikan sejumlah besar patung batu di depannya. Saat dia semakin dekat, patung batu itu tiba-tiba hidup kembali dan menyerangnya dengan ganas dengan prajurit batu di tangan mereka. Menghadapi serangan patung batu, Ye Chen Feng tidak menghindar atau menghindar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan dan menghancurkan patung-patung batu saat dia berjalan lebih jauh ke dalam Mao Solem. Sepanjang jalan, Ye Chen Feng tidak tahu berapa banyak patung batu yang telah dia hancurkan. Perlahan, Ye Chen Feng merasakan aura energi asal kayu. Itu adalah menginjak pecahan patung batu, Ye Chen Feng datang ke ruang baru. Ada padang rumput hijau subur, bunga-bunga eksotis, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menutupi langit, dan tanaman merambat kuno yang menyerupai naga panjang. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng adalah pohon kuno yang memiliki mahkota lima warna dan tingginya hampir 300 meter. Itu adalah pohon kuno yang memancarkan energi primal chaos yang kuat. Kayu ilahi caotik. Sebenarnya ada kayu ilahi caotik di sini. Melihat caotik divine wood di depannya, Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak menyangka caotik divine wood ada di reruntuhan dewa. Jika caotik celestial appearance digabungkan dengan caotik divine wood ini, aku penasaran seberapa kuatnya. Caotik divine wood sangat berarti bagi Ye Chen Feng. Dia memutuskan untuk menggabungkan caotik divine wood ke dalam caotik celestial appearance-nya dengan segala cara. Caotik divine wood. Aku bisa merasakan aura caotik divine wood. Ye Chen Feng menginjak rumput dan berjalan selangkah demi selangkah menuju caotik divine wood yang mengjulang tinggi. Seolah-olah caotik divine wood sedang menopang dunia. Sebuah suara tua terdengar dari caotik divine wood. Penampakan surgawi caotik tertarik dengan caotik divine wood dan menjadi gelisah. Senior, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil penampilan surgawi caotik. Dia melihat wajah tua yang muncul di batang tebal caotik divine wood dan berkata dengan keras. Aku tidak menyangka kamu akan membuat caos divine wood mengenalimu sebagai tuannya. Wajah tua itu berbicara dalam bahasa manusia, bukan tidak mungkin aku pergi bersamamu, tapi kamu harus punya kekuatan untuk membuatku tunduk. Jadi maksudmu jika kekuatan junior ini bisa melampaui seniornya, senior akan bersedia pergi bersamaku. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, diam-diam senang. Tidak, hanya Tuhan yang mampu membuatku tunduk. Wajah tua itu berkata dengan dingin. Tuhan, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Senior, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk menjadi dewa? Meskipun kamu membuat chaos divine wood mengenali kamu sebagai tuannya, aku tidak melihat ada harapan untuk kamu menjadi dewa. Kata wajah tua itu. Benar-benar, jika saya memiliki ini, menurut Anda apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa? Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan roh para dewa. Ini, inilah roh Tuhan yang sebenarnya. Melihat roh para dewa di tangan Ye Chen Feng, wajah tua itu terkejut. Dari mana kamu mendapatkan roh Tuhan yang sebenarnya? Sejauh yang aku tahu, tidak ada hal seperti itu di reruntuhan Tuhan. Senior, jika kamu mau membantuku, aku punya peluang untuk menjadi dewa. Ye Chen Feng berkata dengan sabar. Baiklah, jika kamu bersedia memberiku roh Tuhan yang sebenarnya, aku akan mengikutimu. Wajah tua itu menutupi keserakahan di matanya saat menuntut harga selangit. Mustahil, roh para dewa adalah milikku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Wajah tua itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengendalikan chaos divine wood yang mengjulang tinggi untuk menyerang Ye Chen Feng. Puncak pohon lima warna yang mencakup puluhan mil bergetar hebat. Energi caotik yang bergulir membentuk badai tak berujung yang melanda seluruh dunia, memaksa Ye Chen Feng mundur ratusan meter. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Huff, kita belum tahu siapa yang akan mati. Ye Chen Feng tidak menyangka chaos divine wood ingin merebut roh para dewa. Wajahnya langsung berubah suram. Dia mengendalikan chaos divine wood untuk tumbuh lebih besar dan puncak pohon lima warna bergoyang untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Kedua chaos divine wood bertarung dengan sengit dan kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Itu menghancurkan ruang seperti negeri dongeng dalam sekejap. Penciptaan penggabungan jiwa pedang. Pedang tak bertuhan. Sementara dua chaos divine woods bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng dengan cepat bergabung dengan pedang universal dan mengembangkan prinsip pedang tertinggi. Dia dengan paksa merobek energi caotik yang datang padanya seperti longsoran salju. Dia menembus puncak pohon tebal dari chaos divine wood dan dengan paksa membuat lubang besar di puncak pohon. Dia kemudian memasuki chaos divine wood. Kamu mendekati kematian. Roh pohon merasa bahwa Ye Chen Feng berani menerobos ke dalam kayu ilahi kekacauan dan langsung marah. Itu mengerahkan energi kekacauan yang kuat untuk membunuhnya. Namun, di bawah serangan dua domain Ye Chen Feng, kekuatan primal chaos yang melonjak terus melemah. Gambar cermin doppelganger Ye Chen Feng memanfaatkan dua domain untuk bertahan melawan energi caotik dan dengan cepat menciptakan tiga mirror image doppelganger. Setelah menerobos ke alam dewa virtual puncak, tiga doppelganger bayangan cermin Ye Chen Feng hampir memiliki kekuatan tempur dewa virtual puncak. Di bawah serangan penuh tiga mirror image doppelganger milik Ye Chen Feng, puncak pohon chaos divine wood mulai retak. Roh pohon semakin terancam. Jangan sembunyi, aku menemukanmu. Dengan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan tempat persembunyian roh pohon dan segera memanggil pedang legendaris matahari bulan. Pedang legendaris matahari bulan, kenapa pedang ini ada bersamamu? Pedang legendaris matahari bulan pernah menjadi pedang dewa dan sangat terkenal di reruntuhan dewa. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar menundukkan pedang ini, roh pohon mengungkapkan sedikit ketakutan. Pedang legendaris matahari bulan, hancurkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Dengan pedang legendaris matahari bulan di tangannya, dia memanggil matahari ilahi dan bulan ilahi dan menebaskan pedang yang tak terkalahkan. KKK. Di bawah serangan cahaya pedang yang tak terkalahkan, puncak pohon chaos divine wood mulai retak. Retakan besar meluas hingga ke tempat persembunyian roh pohon. Meskipun roh pohon sangat kuat dan dapat terus-menerus meminjam kekuatan chaos divine wood, tubuhnya meledak di bawah serangan pedang legendaris matahari bulan. Ia terluka parah. Sama seperti roh pohon yang ingin segera memulihkan tubuh spiritualnya, Ye Chen Feng memanggil otak pemakan dewa dan terbang untuk melahap roh pohon. Tidak, apa ini? Roh pohon berteriak ketakutan saat ia dimangsa oleh otak pemakan dewa. Ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng, yang sangat lemah, dengan paksa membuka dua alam untuk menekan roh pohon. Tidak, jangan hancurkan aku. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia tunduk padamu. Aku akan tunduk padamu selamanya. Roh pohon benar-benar ketakutan. Jika dimakan oleh otak pemakan dewa, ia akan hilang selamanya dan chaos divine wood akan menjadi objek tanpa pemilik. Tidak perlu, itu terlalu merepotkan. Ye Chen Feng tidak tergerak saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus melahap. Pada akhirnya, roh pohon dari kayu ilahi kekacauan dimakan oleh otak pemakan dewa. Chaos divine wood yang mengjulang tinggi juga berhenti menyerang. Kekacauan tubuh surgawi, melahap. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia mengendalikan chaos celestial body untuk menerobos ke dalam chaos divine wood. Ia melahap chaos divine wood yang sudah matang dari puncak pohon untuk menjalani transformasi pamungkas. Sementara chaos celestial body melahap chaos divine wood, Ye Chen Feng terbang keluar dari puncak pohon dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari ruang yang rusak parah. Dia menemukan sebuah kolam kecil di tanah yang dipenuhi retakan. Pil ini bisa digunakan untuk memurnikan pil tertinggi perebutan surga dan mengandung energi ilahi yang kuat. Benar-benar ada peluang di mana-mana di reruntuhan Tuhan. Melihat sum-sum ilahi surga misterius yang dapat membuat ahli alam dewa kosong puncak merasa iri, Ye Chen Feng segera melompat ke kolam sum-sum ilahi dan mengendalikan tubuh surgawi kekacauan untuk melahapnya. 2.184 Sementara reruntuhan dewa berada dalam kekacauan, Ye Chen Feng telah berkultivasi di makam di dasar danau. Setelah menyempurnakan seluruh kolam misterius heaven divine marrow, kecakapan pertempuran Ye Chen Feng telah meningkat hampir lima kali lipat. Tubuhnya juga menjadi lebih murni di bawah pemurnian api ilahi. Ada tanda-tanda samar dia berubah menjadi tubuh ilahi cakrawala kedua. Avatar kekacauan, ubah. Di bawah melahap avatar chaos secara gila-gilaan, chaos divine wood yang mengjulang tinggi layu. Setelah melahap seluruh chaos divine wood, avatar chaos telah menyelesaikan transformasi kualitatif. Kekuatan kekacauan yang dipupuknya hampir berubah menjadi ekstrim dan kekuatan tempur avatar kekacauan mendekati ekstrim dari alam dewa kosong. Karena dia dan avatar kekacauan telah menerobos, Ye Chen Feng tidak terus berkultivasi. Dia meninggalkan makam bawah tanah yang tersembunyi di dasar danau dan muncul di dunia luar. Dia menggunakan roh dewa untuk terus merasakan peluang besar di reruntuhan dewa. Hem, awan bencana, siapa yang akan melewati bencana di masa depan? Saat dia terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa langit dikejauhan ditutupi oleh kalamiti cloud lima warna. Guntur keras menderu dari kalamiti cloud dan mengguncang sembilan langit. Ini adalah hukuman ilahi yang ekstrim. Melihat awan bencana yang menempuh jarak puluhan mil dan berputar dengan cepat, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa ini adalah hukuman ilahi ekstrim yang hanya akan ditarik ketika seseorang menerobos ke tingkat ekstrim alam dewa kosong. Itu dia. Ye Chen Feng mendekati ruang hukuman ilahi dan melihat kekedalaman ruang yang kacau. Dia melihat sosok yang dikenalnya dan itu adalah musuh lamanya, Supreme Sentian. Saya tidak percaya saya bertemu dengan Supreme Sentian yang sedang mengalami bencana. Bibir Ye Chen Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Jika aku tidak membunuhmu kali ini, aku akan mengecewakanmu. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng memperhatikan sentian tertinggi dan sentian tertinggi, yang menyimpulkan makna dao tertinggi dan menolak hukuman ilahi ekstrim, juga memperhatikannya. Supreme Sentian tidak berharap keberuntungannya begitu buruk sehingga dia akan bertemu Ye Chen Feng pada saat yang kritis. Wajahnya berubah jelek. Namun, saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan roda dao surgawi untuk melawan hukuman ilahi dengan sekuat tenaga. Dia berdoa agar Ye Chen Feng tidak berani menerobos masuk. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tubuh fisik Ye Chen Feng telah ditempa secara ekstrim. Meskipun 99 hukuman ilahi yang ekstrim sangat menakutkan, sangat sulit untuk menghancurkan Ye Chen Feng. Kamu. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Ye Chen Feng memegang pedang asal segudang dan menyerang 99 hukuman ilahi ekstrim. Dia dengan cepat mendekati surga dewa tertinggi dan melancarkan serangan ganas. Kamu mendekati kematian. Ketika Supreme Sentian melihat Ye Chen Feng menyerbu masuk, ekspresinya berubah. Dia segera menyimpulkan dao tertinggi dan mengembangkan seni suci tertinggi untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Namun, saat perhatiannya teralihkan, sejumlah besar kekuatan 99 memasuki tubuhnya dan merusak meridiannya. Darah dalam jumlah besar muncrat dari mulutnya. Avatar Chautik, gabungkan. Kekuatan tertinggi yang menakutkan bercampur dengan 99 hukuman ilahi yang ekstrim dan menyerang. Ye Chen Feng segera menyatu dengan Avatar Chautik dan membakar garis darah Hong Meng dan hati Tuhannya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim. Dia menerobos serangan dewa tertinggi surga dalam satu pukulan dan menanggung 99 hukuman ilahi yang ekstrim. Dia terus melancarkan serangan ganas dan memperparah luka di tubuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku memasuki alam dewa kosong. Dewa langit tertinggi mengeluarkan raungan yang ganas dan mutiara ilahi yang bersinar dengan enam warna terbang ke dalam mulutnya. Adapun mutiara ilahi ini, ini adalah kesempatan tak tertandingi yang diperoleh sentian tertinggi di reruntuhan dewa. Tersegel di dalamnya adalah sejumlah besar sumber ilahi. Meminjam kekuatan sumber ilahi, tertinggi sentian dengan paksa menstabilkan luka-lukanya dan mulai bertarung dengan Ye Chen Feng dalam 99 hukuman ilahi ekstrim. Tubuh fisik Ye Chen Feng tidak terkalahkan. Namun, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar ketika dia bertarung dengan dewa tertinggi surga dalam 99 hukuman ilahi ekstrim. Dewa tertinggi surga meminjam kekuatan agung dari sumber ilahi untuk melawan Ye Chen Feng dan 99 hukuman ilahi ekstrim untuk waktu yang singkat. Dia bertarung dengan sekuat tenaga di ujung hidup dan mati. Seiring berjalannya waktu, tubuh caotik Ye Chen Feng mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan 99 kekuatan ekstrim terus menerus merusak organ dalamnya. Namun, dia tidak mundur. Dia mengatupkan giginya dan bertarung sengit dengan dewa surga tertinggi. Dia tahu bahwa ketika dewa langit tertinggi berhasil menembus alam dewa kosong, maka akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ye Chen Feng, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang telah aku peroleh. Cedera tubuh fisik Ye Chen Feng memburuk dan luka di surga dewa tertinggi bahkan lebih buruk. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kesempatan terbesar yang dia peroleh di reruntuhan dewa. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini pada saat terakhir dari 99 hukuman ilahi ekstrim. Namun, serangan Ye Chen Feng terlalu ganas dan memaksanya menemui jalan buntu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini terlebih dahulu. Ledakan. Kekuatan garis keturunan yang kuat meletus dari tubuh dewa tertinggi surga. Dengan kekuatan garis keturunan yang kuat ini, kekuatan pertempuran surga dewa tertinggi langsung melonjak dan kekuatan sucinya yang sangat terkuras langsung dipulihkan. Ini? Ini adalah garis darah purba. Surga dewa tertinggi sebenarnya memperoleh garis darah primordial di reruntuhan dewa. Merasakan aura akrab dari tubuh dewa tertinggi surga, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah membakar garis darah primordial, kekuatan pertempuran surga dewa tertinggi mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ye Chen Feng, yang terluka parah, tidak bertahan lebih lama lagi. Dia menanggung 99 hukuman ilahi ekstrim dan dengan cepat mundur dari area kesengsaraan. Dia mengonsumsi pil dewa kekosongan dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Setelah menggunakan kartu truf terakhirnya, Ye Chen Feng dengan cepat melarikan diri. Hal ini membuat dewa tertinggi surga mengertakkan gigi karena kebencian tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia tidak berani mengejar Ye Chen Feng. Dia hanya bisa mengandalkan garis darah primordial dan kekuatan sumber dewa untuk menanggung baptisan 99 hukuman ilahi ekstrim dengan pahit. Ye Chen Feng, ketika dewa ini menerobos ke alam dewa nihiliti, dewa ini pasti akan menghancurkanmu sampai mati. Meskipun dia memaksa Ye Chen Feng mundur, situasi surga dewa tertinggi tidak baik. Dalam pertempuran dengan Ye Chen Feng barusan, dia telah melukai fondasinya, dan 99 hukuman ilahi ekstrim telah menghancurkan tubuhnya tanpa bisa dikenali. Pada saat ini, dewa langit tertinggi membenci Ye Chen Feng sampai mati. Dia menyesal tidak membunuh Ye Chen Feng sebelum dia dewasa sepenuhnya. 99 hukuman ilahi ekstrim berlanjut selama 3 hari 3 malam tanpa ada tanda-tanda meredah. Untuk bertahan dari 99 hukuman ilahi ekstrim, dewa tertinggi surga terus menyempurnakan satu demi satu kartu truf yang mengejutkan untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyerang lagi. Kali ini, Ye Chen Feng memanggil pedang ilahi bulan matahari yang beratnya 500 triliun jin, bersiap untuk memberikan pukulan fatal ke surga dewa tertinggi. Kitab Suci Penciptaan, Kekosongan Langit dan Bumi. Ye Chen Feng menyerang lagi. Surga dewa tertinggi, yang hampir menerobos ke alam dewa nihiliti, membakar darah primordialnya, menyimpulkan kehendak dao tertinggi, dan menggabungkannya dengan kekuatan wilayah untuk membentuk kemurkaan surga yang menakutkan. Dia dengan paksa memicu 99 hukuman ilahi ekstrim dan menyerangnya. Dewa langit tertinggi telah meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim dengan serangan ini. Itu sudah cukup untuk membunuh dewa nihiliti puncak manapun. Sun Mun kembali ke Void Sword. Menghadapi serangan terkuat dari surga dewa tertinggi, Ye Chen Feng memegang pedang ilahi bulan matahari dan menghadapinya secara langsung. Dengan tebasan pedang, terik matahari dan bulan sabit pun jatuh. Kekuatan pedangnya seperti naga, seluruh ruangan sepertinya tidak mampu menahan serangan pedang. Semuanya kembali ke kehampaan, meninggalkan cahaya pedang yang bisa membelah langit dan bumi. Chi. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan. Kitab suci penciptaan yang diciptakan oleh dewa tertinggi surga langsung hancur. Cahaya pedang yang tak terkalahkan menebas semua rintangan dan dengan kejam menebas tubuh dewa langit tertinggi. Itu secara langsung membelah tubuhnya yang hampir berubah menjadi tubuh ilahi menjadi dua. Tidak. Dengan tubuhnya yang hancur, dewa langit tertinggi segera dimusnahkan oleh hukuman ilahi ekstrim yang menakutkan. Saat dia berubah menjadi abu, Ye Chen Feng menanggung hukuman ilahi ekstrim yang menakutkan. Dia mengambil risiko untuk mendekati surga dewa tertinggi dan mencari jiwanya. Ye Chen Feng, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Dewa tertinggi surga tidak pernah bermimpi bahwa dia, yang seharusnya menerobos ke alam dewa nihiliti ekstrim dan memandang rendah berbagai suku, akan berakhir dalam situasi seperti itu. Ketika Ye Chen Feng mencari jiwanya, dewa langit tertinggi telah menghancurkan dirinya sendiri dan melancarkan serangan fatal padanya. Ledakan. Surga dewa tertinggi, pahlawan generasi yang tangguh, telah menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun Ye Chen Feng berhasil mengelak tepat waktu, dia masih terluka parah. Tubuhnya dimutilasi dengan parah. Namun, Ye Chen Feng telah memperoleh banyak hal dari pencarian jiwa yang berisiko. Melalui ingatan jiwa dewa tertinggi surga, dia menemukan di mana dewa tertinggi surga memperoleh darah primordial. Menurut ingatan dewa tertinggi surga, dewa tertinggi surga tidak membunuh orang misterius yang memiliki darah purba. Dia hanya memotong salah satu lengannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh orang itu dan mendapatkan darah primordialnya. Bisakah aku melangkah ke alam dewa nihiliti ekstrim? 2.185. Bahaya Ye Chen Feng berada jauh dari ruang ekstrim hukuman Tuhan. Saat dia mengonsumsi pil dewa kekosongan untuk memulihkan diri, indera tajamnya mendeteksi bahaya dan secara naluriah dia menghindar. Reaksi Ye Chen Feng sangat cepat tetapi orang yang menyergapnya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang sangat tajam menembus tubuh Ye Chen Feng, meninggalkan luka pedang yang dalam di dadanya yang hancur. Asura, ini kamu lagi. Melihat pria aneh yang memasuki ruang itu, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah Asura yang telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Meskipun Ye Chen Feng terluka parah, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hampir mustahil bagi Asura untuk membunuhnya saat dia terluka parah. Mati. Asura tidak menyianyiakan kesempatan ini. Dia memegang pedang pembunuh dewa yang sangat tajam yang telah mencapai puncak artefak dewa kekosongan dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Waktu berhenti. Asura menusuk dengan kecepatan kilat. Ye Chen Feng segera menghentikan waktu dan mencoba membatasi kecepatan Asura. Namun, kekuatan Asura sangat menakutkan. Dia telah mencapai puncak alam dewa kekosongan. Saat dia menikam pedangnya, waktu menghentikan waktu dan ruang hancur. Pedangnya menusuk tenggorokan Ye Chen Feng. Dalam sekejap mata, kecepatan Ye Chen Feng meningkat beberapa kali lipat. Dia menghindari pedang pembunuh dewa dan mengaktifkan kekuatan dua domain untuk menekan Asura. Namun, Asura itu sangat aneh. Dia seperti burung dewa yang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Dia dengan paksa menembus kekuatan dua domain dan terus menyerang Ye Chen Feng. Dalam sekejap, Ye Chen Feng menikam dengan Universal Origin Sword. Kedua pedang dewa itu saling menusuk dengan akurat. Seketika, gelombang energi yang melonjak menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Merasakan kekuatan destruktif dari Universal Origin Sword, mata Asura menyipit. Dia segera mengubah gerakannya dan menunjukkan kecepatan yang tak terduga. Bayangan pedang yang tak tertandingi terjalin dan terus menyerang Ye Chen Feng. Tinju Sunyi. Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Dharma Idol untuk menstabilkan luka di tubuhnya. Dia langsung bergabung dengan Chaos Domain dan melancarkan pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan alam. Itu menghancurkan serangan dewa pembunuh semudah menghancurkan kayu busuk. Itu memaksa dewa pembunuh mundur ratusan meter. Sejumlah besar darah mengalir di telapak tangannya. Setelah memaksa dewa pembunuh kembali dengan satu pukulan, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dengan pedang asal segudang di tangannya, dia menyimpulkan pedang dao yang tak tertandingi untuk menekan serangan dewa pembunuh. Di tengah pertempuran yang intens, kelelahan Ye Chen Feng karena menggunakan pedang ilahi bulan matahari, serta luka di tubuhnya, pulih dengan sangat cepat. Serangan Ye Chen Feng sangat ganas, tapi serangan Asura juga tidak lemah. Keduanya mendorong ilmu pedang mereka secara ekstrim dan bertarung sengit di reruntuhan dewa. Teknik pembunuhan tertinggi, pembunuhan dewa. Di tengah pertempuran, dewa pembunuh melakukan gerakan pembunuhan tertingginya, terus melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menggabungkan kekuatan dua domainnya saat dia menyaksikan dewa pembunuh melepaskan teknik pembunuhan tertinggi dengan tubuhnya sendiri. Dia terus-menerus melepaskan kemampuan ilahi tertinggi untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keduanya bentrok, kekuatan penghancur yang mereka ciptakan sangat mengejutkan. Tanah reruntuhan dewa hancur tak bisa dikenali lagi. Kehampaan yang sangat kuat juga terkoyak oleh gelombang kejut dari bentrokan keduanya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang kuat meledak ke lautan jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan jiwanya bergetar dan reaksinya menjadi sedikit lamban. Meskipun dia sadar kembali dalam sekejap, dewa pembunuh masih memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk menusukkan pedangnya ke dada Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, tangan kiri Ye Chen Feng berubah menjadi bulan dewa, sementara tangan kanannya berubah menjadi matahari dewa. Kekuatan fase hukum primal keos benar-benar meletus dan dituangkan ke dalam kepalan tangannya. Dia menggunakan tangan kiri dan kanannya sebagai pedang dan mengeksekusi Solar Moon Return to Void Sword, menyerang dewa pembunuh. Kekuatan ofensif Solar Moon Return to Void Sword melampaui kemampuan ilahi tertinggi dan mencapai tingkat seluruh tubuh. Menghadapi serangan kekuatan matahari dan bulan, ekspresi dewa pembunuh berubah drastis. Dia melepaskan kesempatan untuk terus menyerang Ye Chen Feng dan dengan cepat mundur. Waktu berhenti. Saat dewa pembunuh mundur, Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa menghentikan waktu. Dia membekukan dewa pembunuh, membiarkannya menerima pukulan fatal dari pedang kembali ke Void Bulan Matahari. Ledakan. Setelah terkena Solar Lunar Return to the Void Sword, tubuh Asura terlempar. Jubah hitam yang menutupi tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan matahari dan bulan dan hancur, memperlihatkan tubuh asli Asura. Dewa pembunuh yang terluka parah mengeluarkan seteguk darah dan segera melarikan diri ke kejauhan. Namun, dalam kondisi terluka parah, kecepatan larinya berkurang drastis. Ye Chen Feng dengan cepat menyusulnya. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang mengembangkan Dao Insai tertinggi dan meluncurkan serangan mematikan padanya dengan tujuan membunuh Dewa Pembantaian yang telah berulang kali mencoba membunuhnya, cahaya pedang emas yang tak tertandingi turun dari langit. Itu merobek ruang keras reruntuhan Dewa dengan satu serangan, dan itu seperti meteor yang jatuh saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Kemunculan cahaya pedang ini terjadi secara tiba-tiba, tetapi ditangkap oleh otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng terus-menerus menghindar, meninggalkan banyak bayangan di udara saat dia menghindari serangan sinar pedang emas. Yang paling Ye Chen Feng menghindari serangan itu, tetapi tanda pedang yang dalam terukir di tanah dibawahnya oleh cahaya pedang emas yang turun ini. Itu membentang hingga puluhan ribu meter. Kaisar manusia melihat sosok yang tiba-tiba muncul dan berdiri di udara, memancarkan aura seorang penguasa. Murid Ye Chen Feng segera menyusut ke dalam lubang kecil yang paling berbahaya. Orang di balik organisasi pembunuh-pembunuh Dewa memang kamu. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Kaisar manusia yang mengenakan jubah emas dan mahkota bulan sabit memperlihatkan senyuman dingin. Kaisar manusia, mengapa kamu bersikeras membunuhku? Kamu harus tahu bahwa garis keturunan yang sama mengalir di tubuh kita. Kita harus bekerja sama untuk menghadapi klan ilahi dan Shen Huang. Dia adalah lawan terbesarmu setelah kamu menjadi dewa. Ye Chen Feng bertanya dengan keras saat dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Jika kamu memberiku kesempatan terbesar yang kamu peroleh dari makam kekacauan, aku bisa melepaskanmu. Kaisar manusia mengungkapkan motif sebenarnya. Kesempatan terbesar yang saya peroleh di makam desolate adalah tubuh desolate besar dan hati desolate besar. Sekarang setelah saya menyempurnakan tubuh desolate besar, saya telah memberikan hati desolate besar kepada Tai. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, ekspresinya tidak berubah. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tubuh kekacauan dan hati kekacauan sangat berharga, saya tahu bahwa itu bukanlah peluang terbesar Baiklah, Ye Chen Feng, jangan mainkan permainan kecil ini denganku. Entah kamu menyerahkan peluang terbesar yang kamu peroleh dari makam kekacauan, atau kamu mati. Pilih sendiri. Kaisar manusia berkata dengan dingin. Niat membunuhnya yang mengerikan sepenuhnya mengunci Ye Chen Feng, memantau setiap gerakannya. Saya tidak memiliki peluang terbesar yang Anda bicarakan, tetapi jika Anda ingin bertarung, saya akan ikut serta. Tubuh Ye Chen Feng memancarkan niat bertarung yang sangat kuat. Dia membalas, tetapi Kaisar manusia, jika kamu adalah orang pintar, kamu harus bekerja sama denganku untuk melawan Shen Huang. Dia adalah ancaman terbesar. Saya secara alami akan berurusan dengan Shen Huang, tetapi sebelum itu, saya ingin menyingkirkan Anda dan melihat peluang besar apa yang Anda peroleh dari makam kekacauan. Kaisar manusia sama sekali tidak mempercayai penjelasan Ye Chen Feng. Tubuhnya bersinar, dan bayangan muncul di udara. Dia menebas Ye Chen Feng dengan pedang Kaisar manusia di tangannya. Pedang tak bertuhan. Saat Kaisar manusia menyerang, Ye Chen Feng segera menyimpulkan kehendak tertinggi. Dia memegang pedang universal di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya, dia yakin bahwa dengan kekuatan dan fondasi pertempurannya saat ini, dia pasti bisa melawan Kaisar manusia. Pada akhirnya, dia merasa memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh Kaisar manusia. Ledakan Setelah tabrakan langsung, Ye Chen Feng merasa seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah menghancurkan pedang tak bertuhan dan dengan kejam menabrak tubuhnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah muncrat tak terkendali dari mulutnya, menodainya dengan darah. Dewa Kekosongan Ekstrim Anda telah mencapai Dewa Kekosongan Ekstrim 2.186 Kenapa? Apakah kamu terkejut? Aku ditakdirkan untuk menjadi dewa. Bagaimana mungkin Dewa Kekosongan Tertinggi bisa menghentikanku? Kata penguasa manusia dengan arogan. Ye Chen Feng, kamu berbakat. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Penguasa manusia memandang Ye Chen Feng dengan arogansi dingin dan berkata, Dewa ini akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda bersedia memberi saya pertemuan kebetulan besar yang Anda peroleh dari makam besar Desolate dan berjanji untuk tunduk kepada saya, ketika ini penguasa menjadi dewa, aku pasti akan memberimu kesempatan besar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku hanya memperoleh Chaos Heart dan Chaos Body dari Chaos Tum. Aku tidak mendapatkan peluang besar lainnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tetap bergeming. Ye Chen Feng, karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku akan mengirimmu ke neraka. Penguasa manusia kehilangan kesabarannya. Dia menyulap jalan besar dan menyegel ruang dalam jarak beberapa mil. Dia memegang pedang penguasa manusia dan menyerang Ye Chen Feng. Keterampilan roh kehidupan, pembakaran kehidupan. Penguasa manusia merupakan ancaman yang terlalu besar. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain membakar seratus ribu tahun hidupnya untuk meminjam kekuatan hidup yang agung untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah bergabung dengan Cao Tic Dharma, membakar darah primordial, dan hati Tuhan, kekuatan tempur Ye Chen Feng mendekati tingkat dewa kekosongan tertinggi. Sekarang dia telah membakar seratus ribu tahun hidupnya, kekuatan tempur Ye Chen Feng langsung mencapai tingkat dewa kekosongan tertinggi, yang hampir setara dengan penguasa manusia. Setelah membakar kekuatan hidupnya, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Kekuatannya hampir mencapai 1,5 triliun jin. Sambil berpikir, dia memanggil pedang legendaris matahari bulan dan melawan pancaran pedang penguasa manusia yang tak terkalahkan. Mem, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan panen yang luar biasa. Melihat pedang legendaris matahari bulan di tangan Ye Chen Feng yang memiliki kekuatan 2,5 triliun jin, mata penguasa manusia menyala dengan penuh gairah. Kamu mendapat masalah karena kekayaanmu. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Dengan itu, penguasa manusia terus menyerang Ye Chen Feng. Dia bertekad untuk membunuhnya dan mengambil semua yang dimilikinya. Kehebatan pertempuran kaisar manusia sudah mengejutkan sejak awal. Sekarang dia telah mencapai puncak alam menginjak kekosongan, kecakapan bertarungnya telah meroket ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Pedang itu menebas seperti lautan deras, Kekuatan tempur penguasa manusia sangat menakutkan, dan Ye Chen Feng, yang mengeksekusi teknik roh kehidupan, tidak jauh lebih lemah darinya. Menggunakan pedang ilahi matahari bulan, Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan sinar pedang penguasa manusia dan membelah gelombang dao wil yang menakutkan. Ketika sinar pedang kaisar manusia hancur, kaisar manusia segera melancarkan pukulan. Dia memukul dengan pukulan yang sangat mendominasi. Cahaya tinju yang menakutkan itu seperti batu suci yang jatuh, membawa tekanan yang menakutkan. Seluruh ruangan tidak mampu menahan kekuatan tinju ini, dan retakan pun muncul. Penghancuran para dewa, kesengsaraan segudang dewa. Ye Chen Feng menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menebas dengan pedangnya, melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan pembunuh dewa yang mengerikan tidak dapat dihentikan, mampu memusnahkan semua makhluk hidup. Itu berbenturan langsung dengan kekuatan tinju kaisar manusia. Ledakan. Kedua kekuatan destruktif itu bertabrakan. Dan seolah-olah akhir dunia telah tiba, langit dan bumi berubah menjadi kekacauan. Tendangan tirani kekuatan super. Setelah dengan paksa mematahkan serangan kaisar manusia, Ye Chen Feng melompat tinggi dan menginjak kaisar manusia. Hentakannya seperti kaki dewa raksasa kuno. Seolah-olah itu bisa menghancurkan sembilan alam, dan seluruh ruang terus-menerus retak. Kekuatanmu tidak buruk, tapi itu tidak cukup untuk menyakitiku. Dalam sekejap, penguasa manusia menikam sebanyak 81 kali berturut-turut. Kilatan pedang yang menakutkan hendak meratakan segalanya, dan itu langsung menghancurkan tendangan tirani Ye Chen Feng. Menggunakan serangan balik yang kuat, Ye Chen Feng tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba melarikan diri. Menghadapi penguasa manusia secara langsung, Ye Chen Feng sangat merasakan teror penguasa manusia. Teknik jiwa kehidupan membakar umur seseorang, dan ada batas berapa lama teknik itu dapat meningkatkan kecakapan tempur seseorang. Begitu dia terjerat dengan penguasa manusia, kekuatan hidupnya akan habis, tidak semudah itu. Melihat Ye Chen Feng yang melarikan diri dengan cepat, penguasa manusia melambaikan tangannya dan langsung mengguncang ruang yang kacau itu. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Bulan matahari kembali ke pedang void. Kekuatan tempur penguasa manusia tak tertandingi, dan kecepatannya pun tak tertandingi. Merasakan bahwa jarak antara dia dan penguasa manusia semakin dekat, Ye Chen Feng segera mengaktifkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menyulap matahari ilahi dan bulan ilahi. Dengan solar moon Divine Sword di tangannya, dia berbalik dan menebas penguasa manusia yang tak kenal lelah. KKK. Dengan tebasan pedang, galaksi itu runtuh. Pedang ini menghancurkan segalanya di dunia, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hal ini menyebabkan kekosongan muncul di sekitar penguasa manusia. Merasakan bahwa pedang ini terkunci sepenuhnya padanya, penguasa manusia segera memanggil Jenderal Batu Kekacauan. Dia menggunakan pertahanan Chaos Stoney General untuk menahan serangan pedang ini. Ledakan. Serangan terus-menerus dari Chaos Stoney General hancur, dan solar moon Return to the Void Sword yang menakutkan dengan kejam menebas Chaos Stoney General. Meskipun pertahanan Jenderal Batu Kekacauan tidak terkalahkan, ia tetap tidak dapat menahan serangan pedang kekosongan bulan matahari kembali. Ia terlempar oleh pedang ini, dan seluruh tubuhnya terbang sejauh puluhan ribu meter. Namun, penguasa manusia menggunakan saat Jenderal Batu Kekacauan memblokir serangan itu untuk sekali lagi menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng, melancarkan serangan ke arahnya dari jarak jauh. Di bawah langit, pancaran tinju yang menakutkan membombardir Ye Chen Feng seperti meteor. Untuk sesaat, seluruh langit runtuh, dan Ye Chen Feng, yang mengelak dengan sekuat tenaga, merasakan darahnya mendidih. Sangat tidak nyaman. Kekuatan dua domain besar, gabungkan. Saat lukanya terus memburuk, Ye Chen Feng langsung menggabungkan kekuatan dua domain besar. Dalam sekejap, dia menggunakan tiga mistik tertinggi untuk menyerang penguasa manusia. Dia memblokir pancaran tinju yang dia keluarkan dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat kecepatan penguasa manusia. Kekuatan penghancur yang tercipta terlalu mengejutkan dan menarik perhatian banyak orang. Penguasa manusia mengejar Ye Chen Feng. Pemimpin klan kuno, Gu Yi, memandang mereka berdua dari jauh. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera melihat ke arah Gu Qian Q, yang telah memperoleh peluang besar di reruntuhan dewa dan mencapai puncak alam dewa kekosongan. Patriark, haruskah kami membantu? Huh, dengan kekuatan kita, kita tidak bisa membantu Ye Chen Feng sama sekali. Ayo terus mencari peluang besar di reruntuhan dewa. Meskipun dia hanya melirik dari jauh, Gu Qian Q yang berpengalaman tahu bahwa apakah itu penguasa manusia atau Ye Chen Feng, kekuatan tempur mereka jauh melebihi miliknya. Jika dia pergi membantu, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tuan muda kamu. Dewa jahat, yang mencoba yang terbaik untuk membunuh binatang purba, juga menemukan Ye Chen Feng, yang dikejar oleh penguasa manusia. Namun, karena kecepatan keduanya terlalu cepat, Dewa jahat, yang telah memperoleh peluang besar di reruntuhan dewa dan berkultivasi hingga puncak alam dewa kekosongan, hanya bisa menyaksikan keduanya menghilang di depan matanya. Sial, bagaimana aku bisa menyingkirkan penguasa manusia? Menggunakan kekuatan hidup yang kuat, Ye Chen Feng terus-menerus menghalau serangan penguasa manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan hidup yang tak terbatas di tubuh Ye Chen Feng menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini membuat Ye Chen Feng sangat cemas, dan dia terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Ye Chen Feng, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perjuangan yang sia-sia. Kamu tidak bisa melarikan diri. Penguasa manusia memegang pedang penguasa manusia dan terus menyerang, terus menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan tinggi, berbalik dan terbang menuju penguasa manusia dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tindakan tiba-tiba Ye Chen Feng sangat di luar dugaan penguasa manusia. Setelah beberapa saat terkejut, penguasa manusia tiba-tiba merasakan aliran waktu di sekitarnya berhenti. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi matahari dan bulan, menyerang dengan cara kontrol peralatan. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat pedang ilahi matahari dan bulan dan melancarkan serangan fatal ke penguasa manusia. Matahari dan bulan kembali ke Void Sword. Dengan serangan pedang, penguasa manusia tidak kenal ampun. Cahaya pedang yang berevolusi menjadi matahari dan bulan bersinar dengan cahaya yang menyengat, menyapu kehampaan. Kekuatan pedang yang menakutkan menyebabkan retakan muncul di kehampaan, tidak mampu menahannya. Off. Penguasa manusia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan ruang beku. Pedang kembali ke Void Matahari dan bulan yang menakutkan menebas tubuhnya, membuatnya terbang, meninggalkan sejumlah besar kabut darah di udara. Setelah melukai penguasa manusia dengan satu serangan, Ye Chen Feng tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan ini untuk terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan penguasa manusia. Namun, setelah setengah jam, Ye Chen Feng menyadari bahwa penguasa manusia sedang mengejar di belakangnya. Hal ini membuat hatinya tenggelam ke dasar. 2187 Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa melepaskan diri dari Kaisar. Untuk melepaskan diri dari kejaran Kaisar, Ye Chen Feng telah memberikan segalanya. Namun, Kaisar masih berhasil menyusulnya. Hal ini membuat Ye Chen Feng sangat cemas saat dia terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Hmm, itu. Saat Ye Chen Feng terbang, dia menyadari bahwa ada rawa hitam di depannya. Ada kabut hitam dalam jumlah besar yang melayang di atas rawa, menutupi segalanya. Rawa. Meskipun kemungkinan besar ada bahaya besar yang tersembunyi di rawa, Ye Chen Feng tidak peduli saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia terbang tanpa melambat, memasuki bahaya rawa hitam yang tidak diketahui. Sangat sepi. Begitu Ye Chen Feng memasuki rawa hitam, dia merasa sekelilingnya tenang. Roh Dewa yang dia segel di dadanya bergetar tanpa alasan. Jelas sekali, ada bahaya besar yang tersembunyi di rawa hitam, tapi ada juga peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli tentang peluang besar di rawa hitam. Pada saat itu, dia hanya ingin melepaskan diri dari kejaran kaisar sebelum kekuatan hidupnya habis. Bahaya. Saat dia terbang, otak pemakan dewa yang dengan cepat menyimpulkan tiba-tiba merasakan bahaya di depannya. Ye Chen Feng merinding di sekujur tubuhnya. Gambar cermin doppelganger. Begitu dia merasakan bahaya, Ye Chen Feng terbagi menjadi tiga mirror image doppelganger tanpa ragu-ragu. Namun, dia bersembunyi di cermin kiankun dan bersembunyi di salah satu doppelganger bayangan cermin. Desis-desis-desis. Saat ketiga mirror image doppelganger mendekati bahaya dengan kecepatan yang sangat cepat, terdengar desisan yang memekakkan telinga. Dalam kabut hitam tebal, Ye Chen Feng melihat sosok besar keluar dari rawa. Binatang buas prasejarah, ular raksasa berkepala seribu. Melihat tubuh asli dari bayangan hitam besar, Ye Chen Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak menyangka makhluk sebesar itu bersembunyi di rawa hitam. Dilihat dari aura mengerikan ular raksasa berkepala seribu, kekuatan tempurnya jauh melebihi miliknya. Itu sebanding dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiga bayangan cermin doppelganger, serang. Untuk membuat mara ular raksasa berkepala seribu, Ye Chen Feng segera memerintahkan tiga bayangan cerminnya untuk melancarkan serangan ganas terhadap ular raksasa berkepala seribu. Manusia tercelah, kamu berani menyinggung dewa ini. Aku akan melahap kalian semua. Ular raksasa berkepala seribu mengeluarkan desisan ganas. Seribu kepalanya terbuka pada saat yang sama dan memancarkan cahaya iblis yang menakutkan untuk menyerang tiga klon bayangan cermin. Peng 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 Meskipun tiga bayangan cermin Ye Chen Feng memiliki kecakapan pertempuran yang menakutkan, pertahanan mereka tidak kuat. Mereka tidak mampu menahan serangan ular raksasa berkepala seribu, dan tubuh mereka hancur oleh cahaya iblis yang menakutkan. Saat ketiga klon bayangan cermin hancur, penguasa manusia yang mengejar mereka muncul. Manusia, aku paling membenci manusia. Seribu mata ular raksasa berkepala seribu bersinar dengan ganas. Ia memutar tubuhnya yang seperti gunung dan menyerang kaisar manusia. Kehebatan pertarungan ular raksasa berkepala seribu sangat mengerikan. Ribuan kepalanya menyerang pada saat yang sama, menutupi seluruh ruangan. Kaisar manusia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Saat kaisar manusia dan ular raksasa berkepala seribu bertarung, Ye Chen Feng mengendalikan cermin alam semesta yang rusak untuk bergerak cepat dan melarikan diri dari rawa hitam. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kekuatan jiwa kaisar manusia yang kuat menangkap cermin alam semesta yang bergerak dengan cepat. Dia meraung dengan marah dan ingin memaksa ular raksasa berkepala seribu mundur sehingga dia bisa mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Namun, kehebatan pertarungan ular raksasa berkepala seribu terlalu mengerikan. Serangan mematikan berturut-turut yang dilakukan kaisar manusia tidak mampu memaksanya mundur. Dia hanya bisa menyaksikan Ye Chen Feng terbang semakin jauh, menghilang ke dalam rawa yang tertutup kabut hitam. Hahaha, akhirnya aku berhasil menyingkirkan kaisar manusia. Setelah mengalahkan pengejaran kaisar manusia dengan bantuan ular raksasa berkepala seribu, Ye Chen Feng mengendalikan api ilahi untuk meredam tubuhnya dan melelehkan tanda yang ditinggalkan kaisar manusia pada dirinya. Sepertinya aku harus mendapatkan darah kekacauan primordial secepat mungkin dan terus meningkatkan kekuatan bertarungku. Jika tidak, jika aku bertemu kaisar manusia atau Shen Huang lagi, aku khawatir aku tidak akan seberuntung itu. Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan bersembunyi ditumpukan batu di reruntuhan dewa. Dia memakan beberapa buah kehidupan untuk memulihkan tenaga hidup dan lukanya yang kelelahan. Kemudian, dia terbang menuju tempat dia mendapatkan darah kekacauan primordial. Dengan pengalaman dikejar oleh kaisar manusia, Ye Chen Feng jauh lebih berhati-hati. Dengan bantuan jepit rambut misterius, dia sepenuhnya menyembunyikan auranya dan terbang di reruntuhan dewa. Di saat yang sama, orang lain sedang dikejar. Dan orang itu adalah dewa Phoenix yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen Feng dan telah membantunya berkali-kali. Orang yang mengejar dewa Phoenix adalah leluhur pohon misterius, yang dikenal sebagai leluhur segala pohon. Awalnya, dewa Phoenix yang telah melangkah ke alam dewa puncak nihiliti memiliki kecakapan bertarung yang lebih tinggi daripada leluhur pohon. Namun, dewa Phoenix telah menggunakan hampir seluruh kartu asnya dan bertarung sekuat tenaga untuk membunuh dewa perang kematian yang menakutkan dan memperoleh asal surgawi dalam jumlah besar. Namun, sebelum dia bisa menyempurnakan asal surgawi, dia disergap oleh leluhur pohon yang semakin memperparah luka-lukanya. Dia hanya bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dewa Phoenix, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu bersedia berbagi asal surgawi denganku dan setuju untuk menjadi rekan dauku, aku akan melepaskanmu. Leluhur pohon berdiri di atas awan hijau dan mengejar dewa Phoenix sambil berbicara dengan suara serak. Huff, apakah menurutmu kamu layak menjadi pendamping dauku? Dewa Phoenix mendengus dingin, kamu harus bercermin dan melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki. Dewa Phoenix, di level kami, apakah kamu masih terlalu mementingkan kulitmu yang bau? Leluhur pohon tidak tergerak, jadilah pendamping dao saya dan berkultivasi bersama saya. Bukankah lebih baik kita mengeksplorasi arti hidup bersama yang sebenarnya? Leluhur pohon, aku menyarankanmu untuk menyerah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi pendamping daomu. Dewa Phoenix mengertakkan gigi dan menjawab. Jika lukanya tidak terlalu parah, dia benar-benar ingin melawan leluhur pohon dengan sekuat tenaga. Huff, ini adalah berkahmu karena aku menyukaimu. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena kejam dan menyedot darahmu hingga kering. Kata leluhur pohon dengan kejam sambil mengendalikan awan hijau untuk terus mengejar Dewa Phoenix. Luka Dewa Phoenix terlalu parah. Saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dia tidak bisa menahan luka di tubuhnya. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Perlahan, leluhur pohon menyusulnya. Dia terjalin dengan tanaman merambat kuno yang mirip naga dan mencambuk tubuh Dewa Phoenix ke udara, memperparah luka-lukanya. Ledakan Dewa Phoenix yang pakaiannya rusak parah mengalami puluhan ribu serangan tanaman merambat kuno. Dia tidak tahan lagi dan terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Leluhur pohon, apakah kamu menginginkan asal surgawi ini? Terluka parah, Dewa Phoenix mengeluarkan asal surgawi yang baru saja dia pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menelan semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dewa Phoenix, kenapa kamu harus melakukan ini? Jadi bagaimana jika Anda meminum Celestial Origin ini? Kata leluhur pohon dengan dingin. Setelah aku membunuhmu dan memurnikanmu hidup-hidup, asal surgawi dan darahmu ini akan tetap menjadi milikku. Namun, sebelum aku membunuhmu, aku akan membiarkanmu menikmatinya. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan indah menjadi seorang wanita. Mungkin kamu akan jatuh cinta dengan perasaan ini. Saat dia berbicara, sejumlah besar akar pohon keluar dari tubuh leluhur pohon. Mereka seperti naga yang keluar dari guanya dan menusuk ke arah Dewa Phoenix. Api ilahi Phoenix, bakar. Setelah menelan asal surgawi dalam jumlah besar, Dewa Phoenix merasa tubuhnya akan meledak. Dia memuntahkan sejumlah besar Phoenix Divine Fire dengan sekuat tenaga untuk melelehkan akar pohon yang menyerang. Bang! Dewa Phoenix menggunakan seluruh kekuatannya untuk melelehkan akar pohon leluhur pohon. Leluhur pohon dengan cepat membentuk cetakan telapak tangan raksasa yang misterius dan dengan kejam mencetaknya di dadanya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Setelah terluka parah, Dewa Phoenix tidak dapat menahan letusan asal surgawi. Seluruh tubuhnya membengkak. 2.188 Ye Chen Feng Melihat sosok familiar di depannya, Dewa Phoenix merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Itu tidak nyata. Kita harus tahu bahwa reruntuhan ilahi sangatlah luas. Peluang bertemu Ye Chen Feng sebelum kematian sangat kecil. Dewa Phoenix, jangan panik. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil avatar chaos dan mengubahnya menjadi chaos divine wood. Itu memanjangkan sejumlah besar akar lima warna dan menembus ke dalam tubuh Dewa Phoenix, secara paksa menekan kekuatan letusan asal surgawi. Kayu ilahi caotik. Ini adalah kayu ilahi caotik yang lengkap. Melihat caotik divine wood yang dipanggil oleh Ye Chen Feng, mata leluhur pohon berbinar. Meskipun dia mendambakan kecantikan, garis keturunan, dan sumber surgawi Dewa Phoenix, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan caotik divine wood. Jika dia bisa mendapatkan caotik divine wood, dia percaya bahwa dia bisa mencapai alam Dewa Kekosongan ekstrim dan menjalani beberapa kehidupan lagi. Kamu adalah leluhur pohon, nenek moyang semua pohon. Ye Chen Feng menatap dingin pada leluhur pohon yang kurus dan berkata, kamu seharusnya tidak menyerang temanku. Jika kamu melakukan itu, kamu mungkin bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Maksudmu aku sudah mati. Leluhur pohon memperlihatkan senyuman garang ketika semua kerutan di wajahnya mengendur. Junior, ketika leluhur ini berkeliaran di dunia Dewa Kekosongan, aku khawatir kakekmu bahkan belum lahir. Kamu berani mengancam leluhur ini dengan a anak kecil sepertimu. Saat dia berbicara, tubuh leluhur pohon bertambah besar. Tertarik olehnya, sejumlah besar pohon kuno menjadi hidup dan berkerumun, mengelilingi Ye Chen Feng dan Dewa Fenix. Aku harap kamu masih bisa tertawa nanti. Sambil berpikir, Ye Chen Feng mengirim Dewa Fenix yang terluka parah dan kayu ilahi primal keos ke alam semesta. Kemudian, dia membakar darah primordial dan hati roh ilahi, dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng telah menurun setelah kehilangan caotik celestial bodinya, itu sudah cukup untuk menghadapi leluhur pohon, yang berada di puncak alam Dewa Kosong. Tubuh leluhur pohon terus berubah. Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan penuh dari grit desolate bodi, dan tubuhnya tumbuh tanpa batas. Dia meledak dengan kekuatan lebih dari satu triliun jin dan menyerang leluhur pohon. Ye Chen Feng mengayunkan tinjunya yang seperti batu baptis dan menyerang. Leluhur pohon segera mengendalikan sejumlah besar pohon kuno untuk mengikatnya dan melemahkan kekuatan tempurnya. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Sebelum pohon-pohon kuno bahkan bisa menyentuh tubuh Ye Chen Feng, mereka dihancurkan oleh kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Ledakan Ye Chen Feng dan leluhur pohon bentrok. Kekuatan lebih dari satu triliun kilogram menerobos tubuh leluhur pohon, memaksanya mundur dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan fisikmu bisa begitu kuat? Leluhur pohon telah hidup selama bertahun-tahun dan bertarung melawan terlalu banyak ahli yang kuat. Namun, ketika dia menghadapi serangan Ye Chen Feng secara langsung, dia menyadari bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia lawan. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu terkejut dengan ini. Kamu terlalu bodoh. Ye Chen Feng mencibir. Tangan kirinya ditinju dengan pancaran tinju sementara tangan kanannya memegang pedang asal segudang. Dia mengaktifkan pedang tertinggi dao dan menyerang leluhur pohon dengan seluruh kekuatannya, menekannya dalam sekejap. Penjara Kayu Padat Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, leluhur pohon terpaksa mundur. Ribuan akar pohon keluar dari tubuhnya dan membentuk penjara, menjebak Ye Chen Feng. Namun, di bawah kekuatan domain ganda dari Grid Desolate Domain dan Swat Domain, penjara kayu padat yang tak tertembus hancur. Leluhur pohon bahkan dipaksa mundur beberapa ribu meter oleh Grid Desolate Fiss milik Ye Chen Feng, yang telah bergabung dengan Grid Desolate Domain. Dia mendarat dengan keras di tanah, menciptakan kawah besar. Junior, aku akan mengambil nyawamu. Leluhur pohon yang terluka parah meraung dan mengeluarkan manik hijau. Ketika manik itu muncul di kehampaan, aliran waktu di seluruh ruang mulai melambat. Itu melambat sampai hampir berhenti. Ini adalah mutiara ilahi yang dimurnikan dari kayu waktu ilahi. Menatap mutiara yang bisa memperlambat aliran waktu ini, mata Ye Chen Feng langsung berbinar. Dia tidak menyangka leluhur pohon memiliki harta karun sebesar itu. Mati, waktu berhenti. Leluhur pohon meraung dan mengaktifkan kekuatan mutiara waktu ilahi hingga ekstrim, langsung membatasi waktu di sekitar Ye Chen Feng. Maaf, tapi saya sudah memahami tingkat waktu ketiga secara mendalam. Meskipun mutiara waktu ilahi sangat kuat, Ye Chen Feng tidak terpengaruh sama sekali. Melihat leluhur pohon semakin dekat, Ye Chen Feng melemparkan pedang asal segudang ke udara dan memanggil pedang ilahi bulan matahari yang bahkan lebih kuat. Sun Mun kembali ke Void Sword. Dengan tebasan pedang, waktu tenang langsung hancur. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti air terjun yang jatuh, berevolusi menjadi matahari, bulan, dan bintang, menyebabkan kehampaan muncul di ruang yang dilaluinya. Tidak. Merasakan teror Sun Mun Return to Void Sword milik Ye Chen Feng, leluhur pohon jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Dia terus-menerus mengeluarkan perisai ilahi yang terbuat dari kayu kuno untuk mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga. Namun, semua usaha leluhur pohon sia-sia. Meskipun dia telah memuntahkan sebagian besar kayu waktu ilahi, dia masih tidak mampu menahan serangan pedang Sun Mun Return to Void. Cie. Tubuh besar leluhur pohon terbelah oleh pedang kembali ke kekosongan bulan matahari, meninggalkan jurang tak berdasar di tanah. Chaos Divine Wood melahapnya. Setelah membelah leluhur pohon dan melukai akar budidayanya, Ye Chen Feng segera memanggil kayu ilahi kekacauan yang menekan tubuh Dewa Phoenix untuk melahap leluhur pohon. Leluhur pohon tahu bahwa Chaos Divine Wood dapat melahap segalanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng memanggilnya, dia segera mengendalikan dua tubuhnya yang rusak untuk melarikan diri. Namun, di bawah penindasan domain ganda Ye Chen Feng, tubuh leluhur pohon yang rusak ditekan dengan kuat. Pada akhirnya, akar lima warna Chaos Divine Wood menembus tubuh yang rusak. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia tunduk padamu. Kekuatan suci di tubuhnya terus menerus dimakan oleh Chaos Divine Wood. Leluhur pohon ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Ye Chen Feng mencibir dan kembali ke alam semesta. Dia pergi ke sisi Dewa Phoenix, yang tubuhnya telah membesar lagi dan kesadarannya menjadi kabur. Dengan menggunakan kekuatan ilahi tertingginya, dia dengan paksa menekan sumber energi surgawi yang meletus. Namun, Dewa Phoenix meminum sumber energi surgawi dalam jumlah besar pada saat kematiannya. Bahkan jika Ye Chen Feng dapat membantu Dewa Phoenix menekannya, dia tidak dapat membantunya memperbaikinya. Apa yang harus saya lakukan? Saat Ye Chen Feng memandang Dewa Phoenix, yang wajahnya memerah karena kesakitan, dia mencoba mencari solusi. Mari kita bertaruh. Mungkin bola api ilahi itu bisa membuat Dewa Phoenix terlahir kembali. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng memanggil api ilahi lima warna yang baru saja diataklukkan dan menggabungkannya ke dalam tubuh Dewa Phoenix. Dewa Phoenix terlahir kembali dari api. Ketika api ilahi memasuki tubuh Dewa Phoenix, ia segera mengembangkan kedekatan dengannya dan tanpa sadar bergabung dengan api ilahi Phoenix. Namun, ketika dua api ilahi menyatu, hal itu menyulut sumber energi surgawi yang agung di tubuh Dewa Phoenix. Bahkan Ye Chen Feng tidak bisa menekannya. Sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-pori tubuh Dewa Phoenix. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa Dewa Phoenix hingga diambang kematian. Huh, mungkin aku hanya bisa menggunakan cara itu. Ye Chen Feng tahu bahwa jika dia tidak bisa menekan sumber energi surgawi yang meletus, Dewa Phoenix tidak akan bisa menyelamatkannya. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa menggunakan metode ganda. Siu Siong dengan paksa menggabungkan sumber energi surgawi yang agung di tubuh Dewa Phoenix ke dalam tubuhnya sendiri. Suara mendesing. Pakaian Dewa Phoenix yang rusak parah dirobek oleh Ye Chen Feng, memperlihatkan tubuh montoknya yang seperti buah persik. Dia memancarkan kecantikan yang menawan. 2.189 Energi murni apa? Apa yang dikonsumsi Dewa Phoenix? Ye Chen Feng meminjam sepasang. Ketika sumo menyerap sumber Dewa yang tidak terkendali di tubuh Dewa Phoenix, dia segera merasakan kekuatan sumber Dewa. Kekuatannya sendiri juga meningkat pesat seiring dia terus menyerap kekuatan sumber Tuhan. Dengan upaya Ye Chen Feng yang tak kenal lelah, kekuatan sumber Dewa di tubuh Dewa Phoenix menurun secara bertahap. Dia perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia mengetahui bahwa dia telanjang dan telah menyatu dengan Ye Chen Feng, matanya yang menawan segera melebar. Tubuhnya bahkan menghasilkan sedikit perlawanan saat dia mencoba mendorong Ye Chen Feng menjauh. Namun, ketika dia merasakan kondisi tubuhnya dan gelombang sensasi yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, membiarkan Ye Chen Feng bekerja pada tubuhnya. Setelah beberapa waktu, tubuh Dewa Phoenix bergetar dan kekuatan sumber Dewa di tubuhnya akhirnya menjadi tenang. Pada saat yang sama, api ilahi dan api ilahi Phoenix menyatu. Tubuh Dewa Phoenix terbakar hebat, membakar dagingnya. Cheng Feng, terima kasih. Aku mungkin sedang menjalani nirwana terakhirku. Tunggu aku di luar. Dewa Phoenix membuka matanya yang lelah dan menatap pria yang telah menyelamatkan nyawanya dan mengambil tubuhnya di saat-saat terakhir. Dia berkata dengan nada yang rumit. Baiklah. Ye Chen Feng menatap wajah anggun Dewa Phoenix dan mengangguk. Dia segera meninggalkan tubuhnya, mengenakan pakaiannya dan meninggalkan cermin semesta. Pada saat itu, Cao Tic Divine Wood telah menelan leluhur pohon dan memulai transformasi terakhirnya. Ini menarik hukuman spiritual yang mengerikan. Setelah hukuman spiritual, kekuatan Dharma Cao Tic seharusnya sudah mencapai puncak alam Dewa Kosong. Ye Chen Feng memandangi awan bencana yang berkumpul di langit. Dia tidak khawatir tentang Cao Tic Divine Wood. Dia dengan cepat terbang keluar dari Kalamiti Cloud dan bersiap untuk menyempurnakan sumber Dewa yang telah dia serap untuk meningkatkan kekuatannya. Awan bencana yang mengerikan menutupi langit selama beberapa hari dan mulai turun. Mereka membombardir Cao Tic Divine Wood dan seluruh ruangan menjadi kacau. Hukuman ilahi dari kayu ilahi Primal Chaos jauh lebih rendah daripada hukuman ilahi ekstrim. Tidak hanya tidak mampu menimbulkan ancaman bagi Primal Chaos Divine Wood, kayu itu juga terus-menerus dimakan dan dimurnikan, menjadi suplemen yang hebat. Melihat bahwa Chaos Divine Wood baik-baik saja, Ye Chen Feng benar-benar merasa nyaman. Dia fokus pada penyempurnaan asal ilahi dan meningkatkan kekuatannya. Itu, kayu ilahi kekacauan, kayu ilahi kekacauan sedang mengalami kesengsaraan. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi Chaos Divine Wood begitu besar hingga menarik perhatian dua Dewa Virtual Suku Ilahi dengan aura yang luar biasa. Melihat Chaos Divine Wood yang dibombardir oleh hukuman ilahi, mata kedua Dewa Virtual Suku Ilahi menyala dengan penuh gairah. Chaos Divine Wood dikenal sebagai kayu Dewa Nomor Satu di alam semesta. Jika mereka bisa menaklukkan Chaos Divine Wood, itu akan meningkatkan kekuatan tempur dan fondasi mereka secara signifikan. Lihat, ada seseorang di sana. Ketika alam Dewa Virtual yang maha kuasa dari dua suku surgawi melihat sekeliling, mereka menemukan Ye Chen Feng duduk bersila di tumpukan batu, berkultifasi melalui ruang yang kacau. Itu Ye Chen Feng. Ye Chen Feng adalah duri di sisi suku surgawi. Hampir semua Dewa Virtual Suku Ilahi mengenalinya. Melihat dia berjaga di samping, dua Dewa Virtual Suku Ilahi segera memastikan bahwa kayu ilahi kekacauan ini adalah milik Ye Chen Feng. Namun, Chaos Divine Wood terlalu menarik. Selain itu, keduanya telah memperoleh banyak peluang di reruntuhan Dewa dan keduanya telah melangkah ke tahap akhir alam Dewa Virtual. Keduanya berdiskusi melalui transmisi suara dan memutuskan untuk memanfaatkan kesengsaraan surgawi Chaos Divine Wood untuk membunuh Ye Chen Feng. Setelah menyembunyikan aura mereka, keduanya melewati ruang kacau, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka diam-diam mendekati Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi. Desir, desir. Dua suara yang menusuk telinga terdengar. Dua ahli rilem nihili tiga tahap akhir meningkatkan kecepatan mereka ke puncak dalam sekejap. Mereka memegang kuali kuno yang terbakar api dan lonceng tembaga kuno di tangan mereka saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Domen ganda, tekan. Meskipun keduanya menyembunyikan aura mereka, Ye Chen Feng telah lama menemukannya dengan bantuan otak pemakan dewa. Ketika kuali suci dan lonceng perunggu menyerang, Ye Chen Feng segera membuka domain ganda dan menggunakan kekuatan domain untuk menekan dua harta tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah ditekan oleh domain ganda, kuali suci dan lonceng perunggu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, langsung menghancurkan domain ganda tersebut. Ye Chen Feng menderita serangan balasan dari domain, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Dao surgawi tertinggi, janji surgawi tertinggi. Menggunakan dua harta tertinggi yang diperoleh dari reruntuhan dewa untuk melukai Ye Chen Feng, dua maha kuasa alam dewa virtual suku ilahi sangat gembira. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari suku ilahi untuk menyerang Ye Chen Feng, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Keduanya melancarkan serangan fatal. Kuali suci dan lonceng perunggu yang berisi kekuatan tertinggi terus membombardir Ye Chen Feng, secara langsung menutup semua ruang yang bisa dia hindari, membuatnya mustahil untuk menghindar. Darah Hong Meng, bakar. murid Ye Chen Feng mengerut. Darah Hong Meng membara dengan ganas, dan kekuatannya terus meningkat. Selain penguatan wilayah caotik, kekuatannya langsung melebihi satu triliun jin. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen Feng melemparkan empat pukulan dalam sekejap, menghancurkan ruang saat dia menyerang Kuali suci, lonceng perunggu, dan dua maha kuasa alam dewa etiril akhir. Dalam sekejap, serangan dari dua maha kuasa alam dewa etiril akhir hancur. Pancaran tinju yang menakutkan itu seperti batu suci yang jatuh, mendarat dengan keras di tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Jika mereka berdua tidak mengenakan armor pertempuran alam dewa etiril, pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik mereka. Menghadapi tinju ilahi tak terkalahkan Ye Chen Feng, Kuali suci dan lonceng perunggu bergetar. Mereka meledak dengan kekuatan yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng, menghancurkan pancaran tinju yang Ye Chen Feng keluarkan. Mereka terus menyerang Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan memaksa Ye Chen Feng mundur beberapa ratus meter. Tinjunya yang sebanding dengan senjata ilahi bergetar, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Harta karun tingkat berapa ini? Ye Chen Feng tidak mengira Kuali suci dan lonceng perunggu itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan sehingga mereka benar-benar bisa melukai tinjunya. Ye Chen Feng, kematianmu ada di sini. Melihat bahwa Ye Chen Feng bukan tandingan dua harta karun itu, dua maha kuasa alam dewa etiril akhir, yang terluka parah, dengan cepat muncul di samping Kuali suci dan lonceng perunggu. Mereka memuntahkan sejumlah besar darah kehidupan mereka ke dalam dua harta karun, mengaktifkan kekuatan tertinggi dari dua harta karun saat mereka melancarkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng. Senjata ilahi tertinggi, sebenarnya itu adalah dua senjata ilahi tertinggi. Merasakan kekuatan tertinggi yang meletus dari dua harta karun itu, Ye Chen Feng tahu kekuatan sebenarnya dari dua harta karun itu. Senjata ilahi tertinggi dan senjata penciptaan ilahi adalah eksistensi yang melampaui senjata dewa etiril. Menilai dari kekuatan kedua harta karun ini, mereka seharusnya lebih menakutkan daripada lonceng penciptaan langit giyok ilahi dan pedang asal universal. Pedang ilahi matahari bulan. Kedua senjata ilahi tertinggi melepaskan kekuatan tertinggi yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Ye Chen Feng segera memanggil pedang ilahi bulan matahari dan mengendalikannya agar tumbuh lebih besar. Itu berubah menjadi gunung pedang yang megah dan ditebas. Pedang itu mematahkan serangan dua senjata ilahi tertinggi dan menekannya hingga jatuh ke tanah. Apa? Melihat dua senjata ilahi tertinggi ditekan oleh pedang ilahi matahari bulan, kedua mata maha kuasa alam dewa etiril akhir hampir keluar dari rongganya. Mereka mengetahui kekuatan dari dua senjata ilahi tertinggi. Karena merekalah mereka berdua berani mengambil risiko besar untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, mereka tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki harta yang melampaui dua senjata ilahi tertinggi. Berlari. Pada saat itu, mereka tidak mau repot-repot mengambil dua senjata ilahi tertinggi. Mereka dengan cepat membakar darah mereka dan menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Namun, di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, pohon ilahi kekacauan yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi mengguncang puncak pohon lima warnanya dan membentuk sejumlah besar cahaya ilahi lima warna. Cahaya ilahi lima warna tersebar di ruang angkasa dan membombardir dua maha kuasa alam dewa etiril akhir, menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Dengan matinya dua maha kuasa alam dewa etiril akhir, kedua senjata ilahi tertinggi segera menjadi tidak memiliki pemilik. Ye Chen Feng dengan cepat memuntahkan sejumlah besar darah Hong Meng dan memasukkannya ke dalam dua senjata ilahi tertinggi. Dia dengan paksa membuat mereka mengenalinya sebagai tuan mereka dan menyimpannya di dalam tubuhnya untuk dimurnikan. 2.190 Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan dibunuh oleh kaisar manusia. Sebaliknya, aku akan mendapatkan panen sebesar itu. Ini benar-benar sesuai dengan pepatah, orang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat rejeki di masa depan. Ye Chen Feng menyingkirkan Chaos Divine Wood yang telah menyelesaikan transformasi terakhirnya ke dalam tubuhnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengikuti ingatan jiwa surga abadi tertinggi dan menuju ke sebuah gua misterius. Darah primordial surga abadi tertinggi diperoleh dari orang misterius di dalam gua. Kami di sini, jika ingatan surga abadi tertinggi benar, gua itu berada jauh di dalam pegunungan. Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat selama beberapa hari. Dia terbang di atas pegunungan yang dipenuhi pepohonan kuno dan menemukan gua misterius yang sangat tersembunyi. Dia dengan cepat terbang ke dalam. Hem, roh para dewa telah merasakannya. Mungkinkah ada peluang besar di gua ini? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan segera merasakan bahwa gua misterius ini tidak sederhana. Dia segera mempercepat dan terbang masuk. Ketika dia terbang ke gua misterius, bayangan samar muncul. Itu melirik sosok Ye Chen Feng yang menghilang dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Karena batasan di gua misterius telah dilanggar oleh surga abadi tertinggi dan bahaya telah dibunuh olehnya, Ye Chen Feng dengan cepat tiba di ujung gua dengan pola kuno yang diukir di dinding batu. Dia menemukan sebuah batu giok kuno yang memancarkan cahaya spiritual dan di atas batu giok kuno itu duduk seorang lelaki tua yang kehilangan lengan kirinya. Seluruh tubuhnya layu dan rambutnya yang kering jatuh ke dadanya. Dia tampak seperti tidak bernyawa sama sekali. Meskipun aura lelaki tua itu sangat lemah, otak pemakan dewa yang dengan cepat menyimpulkan dapat merasakan aura kuat darah primordial di tubuhnya. Darah primordial yang sangat kuat. Tingkat darah primordial orang ini mungkin lebih tinggi dari saya. Ketika Ye Chen Feng memandang lelaki tua bertangan satu dari jauh, lelaki tua itu juga merasakan aura darah primordial di tubuh Ye Chen Feng dan membuka matanya. Anak nakal yang beruntung, aku tidak menyangka kamu juga memiliki darah purba. Lelaki tua berlengan satu itu tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang tergagap. Apakah orang itu memberitahumu tentang keberadaanku dan menyuruhmu membunuhku? Orang itu sudah mati. Aku mengetahui keberadaan senior dari jiwanya. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mati. Orang tua berlengan satu itu berkata dengan heran, dia bisa dianggap jenius yang tiada tarahnya, tapi aku tidak menyangka dia akan mati di tanganmu. Senior, bagaimana saya bisa mendapatkan darah primordial di tubuh Anda? Meskipun Ye Chen Feng tidak merasakan niat membunuh apapun dari lelaki tua berlengan satu itu, dia bertekad untuk mendapatkan darah primordial. Hanya dengan meningkatkan darah primordialnya ke puncaknya barulah dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa kekosongan ekstrim dalam waktu sesingkat mungkin. Bunuh aku, dan darah primordial di tubuhku akan menjadi milikmu. Orang tua berlengan satu itu tersenyum tipis, seolah dia tidak takut mati. Jika itu masalahnya, permisi. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan langsung bergabung dengan keos dharmanya. Dia membakar darah primordial dan hati Tuhannya dan dengan paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak alam dewa virtual. Tunggu sebentar. Sementara kekuatan pertempuran Ye Chen Feng terus meningkat, wajah tenang lelaki tua berlengan satu itu menunjukkan ekspresi terkejut saat dia tiba-tiba berteriak. Apa, senior? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap lelaki tua dengan pedang universal di tangannya. Apakah kamu memiliki hati Tuhan? Tria tua berlengan satu itu diam-diam mengukur Ye Chen Feng dan bertanya. Ya, aku memang memiliki hati Tuhan. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan kepadaku hati Tuhan? Wajah lelaki tua berlengan satu itu bersinar ketika dia terus bertanya. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud mencuri hati Tuhan. Saya hanya ingin memastikan, jika Anda benar-benar pemilik hati Tuhan, Anda bisa pergi ke suatu tempat. Tria tua berlengan satu itu melanjutkan ketika dia melihat Ye Chen Feng ragu-ragu. Tempat apa? Ye Chen Feng memandang lelaki tua berlengan satu itu dan bertanya. Tempat yang ingin dikunjungi semua orang. Hati Tuhan adalah kunci untuk membuka tempat itu. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Baiklah. Meskipun kata-kata lelaki tua berlengan satu itu tidak jelas, Ye Chen Feng masih dapat menangkap informasi penting dari kata-katanya. Sambil berpikir, dia memanggil hati Tuhan yang berdetak perlahan. Anak yang beruntung, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki hati Tuhan. Merasakan aura suci yang dipancarkan oleh hati Tuhan, mata kerule lelaki tua berlengan satu itu memancarkan sedikit keserakahan. Bisakah kamu memberikan hati Tuhan kepadaku agar aku dapat melihatnya dengan baik? Orang tua berlengan satu itu mengalihkan pandangannya dari hati Tuhan dan perlahan bertanya. Tidak. Ye Chen Feng menangkap tatapan lelaki tua berlengan satu itu dan menggelengkan kepalanya saat dia langsung menolaknya. Apa? Kamu tidak ingin mengetahui rahasia sebenarnya dari hati Tuhan. Rahasia itu berkaitan dengan apakah kamu bisa menjadi dewa atau tidak. Kata lelaki tua berlengan satu itu dengan sabar. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi rahasia itu. Ye Chen Feng perlahan berkata, dengan kata lain, rahasia itu mungkin ada di gua ini. Junior, kamu memang orang yang pintar. Orang tua bertangan satu itu tersenyum. Namun, orang pintar biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Karena itu, tubuh lelaki tua berlengan satu itu menghilang di depan mata Ye Chen Feng dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang melebihi seratus kali kecepatan cahaya. Serangan lelaki tua berlengan satu itu sangat tiba-tiba, tapi reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Dia langsung menghentikan waktu di sekitarnya dan dengan paksa membekukan tubuh lelaki tua berlengan satu itu. Setelah itu, hati Tuhan kembali ke tubuh Ye Chen Feng. Dia langsung bergabung dengan Desolation Domain dan meledakan Desolation Fist dengan kekuatan lebih dari satu triliun kilogram. Ia membombardir lelaki tua berlengan satu itu dari jarak dekat. Saat tinju itu meledak, ruang di depan lelaki tua berlengan satu itu retak. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan bintang. Menghadapi Desolatevis, lelaki tua berlengan satu itu meletakkan tangan kanannya di depannya dan menggunakan telapak tangannya untuk menerimanya. Telapak tangan ini terlihat biasa saja, namun di tengah telapak tangan lelaki tua berlengan satu itu, telapak tangan ini memelihara daul langit dan bumi, berubah menjadi pusaran yang tak ada habisnya. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, Desolatevis yang mendominasi dipatahkan oleh telapak tangan lelaki tua bertangan satu itu. Tidak ada kekuatan pantulan sama sekali di ruang angkasa. Menakjubkan. Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lelaki tua berlengan satu itu karena surga ilahi tertinggi dapat memotong salah satu lengannya. Namun, setelah bertukar pukulan, Ye Chen Feng menyadari bahwa dia salah. Kekuatan tempur lelaki tua bertangan satu itu jauh melebihi imajinasinya. Dia hampir sampai di alam dewa virtual. Surga ilahi tertinggi mungkin menggunakan kartu truf yang tidak diketahui untuk memotong salah satu lengannya. Setelah menerima pukulan Ye Chen Feng secara langsung, lelaki tua berlengan satu itu menghancurkan ruang diam dan memanggil pedang pertempuran yang seluruhnya berwarna hitam dengan ukiran tengkorak. Dia menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu bertabrakan secara intens dengan pedang universal yang ditempatkan Ye Chen Feng di depannya. Dong. Ketika dua senjata ilahi bertabrakan, terjadi kekuatan pantulan yang kuat. Namun, setelah bergabung dengan kekuatan caotik Dharma, kekuatan tempur Ye Chen Feng telah mencapai alam dewa virtual. Kekuatan fisiknya jauh melebihi kekuatan lelaki tua berlengan satu itu. Dalam bentrokan langsung ini, Jian Wu Shuang benar-benar berada di atas angin. Dia berdiri tak bergerak di tempat sementara lelaki tua berlengan satu itu terpaksa mundur. Aliran darah mengalir ke gagang pedang pertempuran hitam. Kekuatan pengasingan, bergabunglah dengan tubuhku dan beri aku keabadian. Orang tua berlengan satu itu menstabilkan tubuhnya dan melantunkan mantra kuno. Setelah itu, segel di bagian dalam gua terlepas. Gelombang kekuatan aneh melonjak dari segala arah dan menyatu dengan tubuh lelaki tua berlengan satu itu, meningkatkan kekuatan tempurnya.